Laptop gaming gak selamanya berat lho, perkenalkan ASUS ROG Zephyrus G15 2022. Selamat datang di ASUS Red Carpet dengan aku Marissa. Di segmen kali ini kita akan mempreview ASUS ROG Zephyrus G15 2022. Dan inilah preview-nya. Kami merancang ASUS ROG Zephyrus G15 2022 dengan desain yang sleek ala notebook bisnis. Dikombinasikan dengan kerlap-kerlip ala laptop gaming. Pada bagian back cover, kami menghadirkan 8.279 dot matrix precision CNC miling process. Sehingga menghadirkan efek kerlap-kerlip tanpa perlu RGB light. Di sisi bawah, ada film prismatik yang menambahkan efek shiny pada sasis laptop berwarna off-black ini. Dengan material dari magnesium aluminium alloy, membuat laptop ini beratnya hanya 1,9 kg. Dengan ketebalan di 19,9 mm. Ukurannya juga mengece 5% dari seri terdahulunya. Kami juga menggunakan soft touch coating pada bagian palm rest untuk meminimalkan noda dan sidik jari. Menggunakan steel keyboard terbaru yang dapat meridius suara pengetikan di bawah 30 dB. Selain itu, ada juga teknologi overstroke yang menurunkan titik aktuasi di setiap tombol navigasi di laptop ini. Sehingga jadi lebih mulus dan mudah dengan touchpad yang lebih akurat. Serta 20% lebih besar dari seri sebelumnya sehingga lebih presisi. Kami pun menyediakan engsel Ergolive 180 derajat. Dengan engsel ini, kalian bisa membalik layar ASUS ROG Zephyrus G15 2022 sepenuhnya untuk mendapatkan sudut yang sempurna saat memakainya. Sementara itu, pada segi konektivitas, ASUS ROG Zephyrus G15 2022 punya kelengkapan dukungan seperti Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 2 port USB 3.2 Gen 2 Type A, 1 port USB 3.2 Gen 2 Type C dengan display port 1.4 dan power delivery 3.0, 1 microSD, dan tentunya masih dengan port audio jack 3.5mm. Kami menghadirkan teknologi layar gaming terbaru pada laptop ini, yaitu ROG Nebula Display. Teknologi ini membuat ASUS ROG Zephyrus G15 2022 mampu menghasilkan warna memukau, kontras tajam, dan gerakan smooth saat bermain game. Teknologi ini memberikan refresh rate 165Hz dengan waktu respon kurang dari 3ms. Menggunakan IPS panel beresolusi QHD yang memiliki color space 100% DCI-P3 serta fitur Adaptive Sync. Tidak hanya itu, layar dari ASUS ROG Zephyrus G15 2022 sudah mengantongi sertifikat Pantone Validated Display untuk akurasi warna, TUF Raylan untuk low blue light, serta mendukung teknologi Dolby Vision. Pada bagian layar, kami sematkan kamera webcam yang mendukung perekaman video 720p HD. Webcam ini menggunakan perpaduan teknologi IR dan 3DNR. Kombo kamera ini mengurangi kebisingan dan meningkatkan ketepatan suara saat memakainya. Dukungan Windows Hello membuat login ke ASUS ROG Zephyrus G15 2022 menjadi lebih praktis. Untuk mengangkat performanya, kami bekali dengan AMD Ryzen 7 6800HS Mobile Processor, dan AMD Ryzen 9 6900HS Mobile Processor 8 Core dan 16 Thread dikombinasikan dengan grafik kart NVIDIA GeForce RTX 3060 dan 3070 Ti pada seri tertingginya. Menggunakan memori 16GB RAM DDR5 4800MHz yang dapat diupgrade maksimal hingga 48GB, serta storage-nya menggunakan SSD 1TB PCI Express 4.0 NVMe. Dengan kombinasi high-end tersebut, kalian akan mendapatkan pengalaman gaming yang lebih memuaskan. Nggak cuma hardware, kami juga akan memberikan fitur-fitur terbaik di laptop ini. ASUS ROG Zephyrus G15 2022 telah dilengkapi dengan fitur Max Switch. Lewat fitur Max Switch, jalur data visual dari diskret grafik kart bisa dialihkan langsung ke layar laptop tanpa harus melalui prosesor dan integrated chip grafisnya. Untuk memainkan game kompetitif, kalian bisa langsung beralih ke mode GPU yang dapat mengurangi latensi dan meningkatkan kinerja rata-rata hingga 9%. Untuk menyempurnakannya, kami memberikan sistem pendingin ROG Intelligent Cooling yang punya 2 buah artflow fans dengan 84 bilah untuk meningkatkan aliran udara di laptop hingga 5%. Kami pun menghadirkan desain targeted airflow dengan internal blast cooling yang mampu mengurangi suhu CPU dan GPU hingga 6 derajat Celcius. Ada juga 6 heatpipe yang menarik panas tidak hanya di CPU, GPU, atau VRAM. Heatpipe ini juga dapat sekaligus menarik panas pada sirkuit VRM. Tidak hanya itu, ASUS ROG Zephyrus G15 2022 menggunakan senyawa liquid metal dari Thermal Grizzly sebagai pengganti thermal paste. Senyawa liquid metal ini mampu menghantarkan panas lebih baik sehingga sistem pendingin dapat bekerja lebih optimal. Suhu CPU pun dapat didinginkan hingga 10 derajat Celcius. Terakhir, kami menyematkan 0 dB Ambient Cooling untuk mode pendinginan senyap sehingga kinerja kipas tidak bising saat menggunakan ASUS ROG Zephyrus G15 2022. Pada segi baterainya, kami membekali ASUS ROG Zephyrus G15 2022 dengan baterai berkapasitas 90Wh 4C Li-Ion yang mampu bertahan hingga 10 jam untuk video playback. Agar tetap praktis dan fleksibel ketika dibawa berpergian, kami juga menyematkan pengisian daya Type-C. Selain itu, laptop ini punya teknologi fast charging yang dapat digunakan mengisi baterai hingga 50% hanya dalam waktu 30 menit saja. Selain semua fitur yang telah disebutkan sebelumnya, audio menjadi salah satu sektor terpenting bagi laptop gaming. Karena itu, kami memberikan 6 buah speaker yang ditenagai teknologi Dolby Atmos pada ASUS ROG Zephyrus G15 2022. Sistem 3D Array pada laptop ini mampu digunakan untuk menyesuaikan audio dalam berbagai kondisi. Selain itu, ada juga fitur 2-way AI Noise Cancellation yang mampu meredam kebisingan suara secara signifikan. Fitur ini sangat berguna saat ingin menggunakan konferensi video atau bahkan saat bermain game dan ingin berkomunikasi dengan teman kalian. Tidak lupa, ada juga fitur lainnya yang kami berikan seperti fitur ROG Game Visual. Terdapat 6 mode grafis pada fitur ini yang bisa kalian manfaatkan untuk mengoptimalkan pengalaman visual saat memainkan genre game tertentu. Kemudian, terdapat aplikasi Tuning Armory Crate di laptop ini. Lewat aplikasi Tuning Armory Crate ini, kalian bisa melakukan pemantauan statistik hardware maupun kustomisasi fitur dengan lebih mudah. Aplikasi ini pun didukung fitur profil skenario yang berfungsi untuk menentukan dan menyesuaikan preferensi. Lalu, fitur ini secara otomatis akan menyesuaikan kinerja dan pengaturan lain saat menjalankan game atau aplikasi tertentu. Segitu dulu penjelasan dari kami dan kami juga mengundang para konten creator untuk mereview laptop ini. Dan emailnya ada di deskripsi. Terima kasih udah mampir dan Marissa out!